Terima kasih Anda masih di Ainews malam, pemirsa ratusan warga berebut gunungan Tumpeng Tempe saat perayaan sedekah bumi yang digelar di depan Balai Desa Sedengah Mijen, Kecamatan Krian, Keupatan Sidoarjojo Timur. Tumpeng Raksasa setinggi 10 meter habis dalam waktu kurang dari 30 menit. Warga Desa Sedengah Mijen berebut gunungan Tumpeng Tempe setinggi 12 meter. Mereka rela berdesakan bahkan banyak warga yang terlibat aksi dorong kuna mendapatkan tempe dan sayuran serta jajanan dari Tumpeng. Hanya kurang dari 30 menit, semua hasil bumi yang ada di Tumpeng habis diambil warga. Meski harus berebut, namun warga tetap antusias menyambut tradisi yang digelar setiap tahunnya. Banyak mas, sama tempe, tapi jajan. Ada apa ini? Jajan-jajan, jajan anak-anak. Tadi sempat berebut sama warga yang lainnya ya bu? Ya, sampai kaki saya matai ini mas, sakit, jatuh. Acara gunungan Tumpeng Tempe setinggi 12 meter ini menghabiskan sedikitnya 75 kuintal kedelai. Kedelai didapatkan dari sumbangan para pengrajin tempe. Sebetulnya murni dari para pengrajin tempe. Kita dari masing-masing pengrajin tempe semuanya menghibahkan untuk bersedekat. Sedekah yang ditujukan untuk para leluhunya akan mendapatkan keberkahan untuk kualan tempenya. Sedekah bumi digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Warga desa sedangkan mijen percaya bahwa sedekah bumi datangkan keberkahan bagi kehidupan warga dan pengrajin tempe. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, AI News, melaporkan.